Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Kali yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat Mas, Renungan hari ini, terambil dari Yakubus Pasal yang ke-4 ayat yang ke-15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Renungan hari ini berjudul Rencana dan Pemeliharaan. Ditulis oleh Glenn Paykel. Sabato Dibi pada tahun 2000, sebuah perusahaan rintisan yang bekerja dengan sistem penyewaan film melalui POS, menawarkan diri untuk menjual perusahaan mereka seharga 50 juta dolar kepada Blockbuster, pusat penyewaan film dan permainan video terbesar saat itu. Jumlah pelanggan Netflix saat itu kurang lebih 300 ribu, sedangkan Blockbuster memiliki jutaan pelanggan. Blockbuster pun melewatkan kesempatan untuk membeli pesaing kecil mereka itu. Apa jadinya? Sekarang Netflix memiliki lebih dari 180 juta pelanggan dengan nilai hampir 200 miliar dolar. Dan Blockbuster sendiri sudah bangkrut. Tak seorang pun dapat menebak masa depan. Kita sering tergoda untuk meyakini bahwa kita sedang mengendalikan sendiri hidup kita dan bahwa rencana-rencana kita di masa depan pasti berhasil. Namun Yakubus berkata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hidup itu begitu singkat, lekas berlalu dan lebih rapuh daripada yang kita sadari. Perencanaan memang perlu. Tetapi kita jatuh ke dalam dosa kesombongan ketika menganggap bahwa kendali ada di tangan kita. Itulah sebabnya Yakubus memperingatkan kita agar tidak memegahkan diri dalam congkak kita. Karena semua kemegahan demikian adalah salah. Cara menghindari perbuatan dosa itu adalah dengan mengikut Allah disertai hati penuh syukur. Rasa syukur mengingatkan kita bahwa dialah sumber setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Pasal yang pertama ayat yang ke-17. Jadi saat datang kepada Allah, kita tidak meminta dia hanya untuk memberkati rencana kita untuk saat ini dan masa depan. Melainkan agar kita dimampukan terlibat dalam pekerjaannya. Itulah artinya berdoa jika Tuhan menghendakinya. Sahabat Odibi, bagaimana Anda pernah tergoda untuk mengendalikan sendiri hidup Anda? Dan bagi Anda, apa artinya berserah kepada Allah dan mengikut dia dengan tulus? Tuhan Yesus, aku menyerahkan segala rencana aku kepadamu. Mampukan aku untuk mempercayaimu, karena engkau tidak pernah gagal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!